Siapa yang tidak tahu ninja, kehadirannya selalu menghiasi film-film dan kartun kesayangan. Perwujudannya selalu ditampilkan dengan sangat keren. Bisa menghilang, bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya. Walaupun tampak fiksi, kenyataannya profesi ninja memang sempat ada di dunia ini. Itu terbukti dari adanya artefak senjata mereka. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, senjata apa yang digunakan ninja? Ada banyak peralatan ninja yang sangat efektif digunakan sepanjang sejarah. Mulai dari sumpitan yang disebut fukia, tongkat bo, cincin pertempuran yang disebut kakute, atau rantai berbobot yang disebut kusarifundo. Masing-masing senjata ninja yang sangat efektif ini digunakan untuk spionase, sabotase, pembunuhan, dan perang gerilya di Jepang Feodal. Berikut ini beberapa senjata yang sering menjadi representasi kehadiran ninja. Teko kagi, kita semua telah melihat seberapa besar kerusakan yang dapat dilakukan oleh mutan Kanada yang marah dengan cakar logam. Sekarang bayangkan mereka, atau sesuatu yang serupa, di tangan seorang ninja yang sangat terlatih dan sangat terampil. Senjata yang berbentuk seperti cakar beruang ini, awalnya adalah alat panen yang digunakan oleh petani, namun para ninja melihat potensi buruknya. Teko kagi bagus dalam bertahan dan dapat dengan mudah memblokir serangan masuk, dan digunakan untuk menjerat pedang lawan untuk melucuti senjata mereka. Mereka juga mengizinkan gerakan tangan yang alami, yang berarti seorang ninja dapat bergerak lebih cepat dan memberikan kerusakan dengan mudah. Namun berkat kegunaannya yang bisa melukai, teko kagi digunakan sebagai senjata. Ada dua tipe teko kagi, mata pisau yang ada di telapak tangan dan mata pisau yang ada di bagian luar tangan. Terkadang teko kagi disambungkan dengan tali sehingga bisa menjadi senjata jarak jauh. Kusari Fundo, disebut juga dengan Manriki Gusari. Karakteristik senjata ini adalah seutas tali atau rantai yang diikatkan dengan pemberat di bagian akhirnya. Rantai berbobot ini mungkin sederhana, tapi merupakan senjata yang sangat efektif. Itu terutama digunakan dalam manuver defensif dengan melibatkan lawan dalam berbagai cara, dan melucuti senjata lawan. Itu juga bagus dalam menyebabkan banyak rasa sakit karena dicambuk atau dicekik dengan rantai tidak benar-benar menggelitik, dan beban digunakan untuk mencapai titik-titik tekanan. Kusari Fundo mudah disembunyikan sehingga penting bagi ninja yang tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Mereka sangat populer di Jepang pada saat orang tidak diperbolehkan membawa pedang, jadi ninja menggunakan kusari Fundo untuk membantu menyamakan kedudukan. Kegunaan kusari Fundo cukup beragam. Ia bisa digunakan untuk mengikat, mencekik hingga memberikan trauma berat akibat hantaman pemberat yang diikat. Bo, mudahnya ini adalah tongkat panjang, bisa dari kayu ataupun bahan lainnya. Sama seperti Tekokagi, sebenarnya Bo digunakan untuk bertani. Namun karena kemampuannya yang multifungsi, Bo pun dijadikan senjata. Sampai-sampai ada aliran sendiri untuk menggunakan Bo. Namanya Bojutsu. Ini adalah salah satu senjata pertama yang dipelajari seorang ninja untuk dihasilkan, dan senjata yang telah digunakan sejak sejarah tertulis dimulai. Tongkat Bo mungkin terlihat polos, tapi tongkat setinggi enam kaki itu adalah alat pertahanan yang hebat dan sangat mematikan di tangan seorang ninja. Saat tidak digunakan dalam pertempuran, bahkan bisa digunakan sebagai tongkat jalan. Ninja bukanlah satu-satunya yang menyerahkan tongkat Bo, juga sangat umum bagi para biksu dan pesiara untuk membawanya juga. Senjata ini menjadi populer pada tahun 1600-an ketika rakyat jelata dilarang memiliki senjata. Mereka melakukan improvisasi dan mengubah peralatan pertanian menjadi versi tongkat Bo yang akan menjadi bagian dari seni bela diri Jepang. Kakute. Senjata ini cukup tersembunyi karena bentuknya lebih menyerupai cincin, tetapi punya duri. Lewat Kakute ini, jika seorang ninja bertemu lawan dan mampu memegang leher atau pergelangan tangan, dia dapat melukainya. Lebih dari sekadar pernyataan fashion, cincin pertempuran ini terutama dirancang untuk menangkap dan menahan lawan serta mengenai titik-titik tekanannya. Cincin biasanya dikenakan di jari tengah atau ibu jari dengan bilah mengarah ke telapak tangan. Mereka mudah disembunyikan dan disukai oleh kunoichi atau ninja wanita yang mengandalkan senjata tersembunyi dan fokus pada pertarungan tangan kosong. Seorang kunoichi bisa menggunakan Kakute di leher lawan dalam serangan sembunyi-sembunyi dan ujungnya bisa dibubuhi racun untuk memastikan itu mematikan. Ninja terkadang memakai beberapa Kakute agar pukulan mereka menghasilkan lebih banyak kerusakan. Tujuan senjata ini bukan untuk membunuh, melainkan hanya memberi kesempatan dan waktu untuk melarikan diri. Kama Kama dapat digambarkan sebagai bilah melengkung menyeramkan dari Grim Reaper yang memenuhi efisiensi ninja, yang menjadikannya senjata yang benar-benar ditempa dalam mimpi buruk. Kama awalnya digunakan untuk memotong rumput dan memanen tanaman. Namun ketika rakyat jelata dilarang memiliki senjata, mereka harus berimprovisasi, seperti yang mereka lakukan terhadap Staff Bo. Kama bagus dalam bertahan, tetapi jika seorang ninja ingin melakukan serangan ofensif habis-habisan, dua kama lebih baik daripada satu. Pada dasarnya seorang ninja akan membungko dan menebas dengan kamanya sambil berlari ke arah lawannya, menakutkan, mematikan, dan efisien. Anda mungkin mengenali kama dari Battle Royale, karena kama tersebut diberikan kepada Mitsuko, salah satu pembunuh paling antusias dalam film tersebut. Fukiya, bayangkan ini, Anda dengan polosnya berjalan melewati hutan dan tiba-tiba Anda merasakan cubitan tajam di leher Anda, dan kemudian tidak ada apa-apa. Anda terbangun beberapa jam kemudian dan bertanya-tanya, apa itu tadi? Nah, kamu terkena tembakan panah dari Fukiya, sumpitan favorit para ninja. Fukiya di masa lalu adalah tabung bambu yang sangat sederhana yang juga bisa digunakan sebagai snorkel sehingga ninja bisa bersembunyi dan bernapas di bawah air. Itu adalah senjata siluman yang sempurna karena kecil, mudah disembunyikan, dan senyap. Jika tidak digunakan untuk mengalihkan perhatian, ujung anak panahnya dilapisi racun yang kuat sehingga seorang ninja dapat dengan cepat menghabisi musuh sebelum dia sempat membunyikan alarm. Kusari Gama Ingat Kama, dan Kusari Fundo. Kusari Gama adalah gabungan dari Kama dan Kusari. Para ninja memutuskan untuk mengambil masing-masing langkah ini lebih jauh dengan menyatukannya. Ada berbagai taktik berbeda yang tersedia bagi pengguna Kusari Gama. Ninja bisa menggunakan rantai untuk menjerat lawan dan kemudian menggunakan sabit sebagai jurus lanjutannya. Ninja juga bisa mengayunkan sabit pada rantai seperti lasso yang mematikan, secara efektif menjaga jarak antara dirinya dan lawannya. Kusari Gama pasti mendapat poin gaya karena menjadi senjata mematikan yang efisien. Cara menggunakan senjata ini bervariasi. Ia bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat, tetapi juga bisa untuk jarak jauh. Kusari Gama tidak hanya digunakan oleh ninja, tetapi juga profesi lain, seperti samurai. Kunai Kunai awalnya hanyalah alat berkebun biasa, tetapi karena harganya murah dan dapat ditemukan di mana-mana, para ninja mengubahnya menjadi senjata yang berguna. Kunai memiliki banyak kegunaan bagi seorang ninja yang sedang mencari mangsa, mereka bisa dilempar untuk pertarungan jarak jauh, digunakan dalam pertarungan jarak pendek, dan bisa digunakan sebagai alat pendakian. Kunai membutuhkan banyak keterampilan untuk menggunakannya. Ninja harus berlatih tanpa kenal lelah untuk menguasai seni ini, dan meskipun Lee Christmas membuatnya terlihat mudah, kami tidak menyarankan melempar kunai di rumah. Matsubushi Ini bukan dealer mobil, tapi semprotan merica dunia Shinobi. Matsubushi adalah bubuk yang digunakan untuk membutakan lawan, memberikan waktu bagi ninja untuk melarikan diri atau bahkan membunuh. Bubuknya bisa terdiri dari tepung, abu, merica, pasir, debu dan, atau benda lain yang tidak ingin Anda lihat. Ada beberapa cara menyampaikan Matsubushi. Metode yang populer adalah menyimpan bubuk tersebut di dalam telur berlubang yang dibungkus kertas. Telur kemudian akan dihancurkan dan bubuknya disebarkan. Metode lain termasuk kotak dengan lubang tiupan dan saluran keluar. Sebagai alternatif, ninja juga bisa menyimpan bubuk tersebut di sarung pedangnya sehingga mereka siap menghadapi serangan mendadak apapun yang mungkin menghadang mereka. Suriken, senjata paling terkenal dari dunia ninja. Ada banyak tipe suriken, tapi yang paling awam yaitu berbentuk bintang dengan empat bilah pisau. Kegunaannya bervariasi, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang dialaminya. Tidak ada persenjataan ninja yang lengkap tanpa suriken. Istilah suriken mengacu pada berbagai senjata lempar. Kata suriken secara harfiah diterjemahkan menjadi, pedang tersembunyi di tangan pengguna. Suriken yang paling diasosiasikan dengan ninja adalah hira suriken, yang menyerupai bintang dan hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Suriken digunakan sebagai alat pengali perhatian, memaksa musuh untuk menghindar, sekaligus memberikan kesempatan kepada ninja untuk menyerang. Meskipun demikian, seorang ninja yang terlatih dapat menimbulkan kerusakan serius dengan suriken yang tepat sasaran dan berpotensi mematikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!